Intro Nah gak kerasa nih Ramadan 2022 tinggal hitungan hari untuk menyambut umat muslim di seluruh dunia. Jika sesuai dengan perkiraan, Ramadan 2022 akan jatuh pada tanggal 2 April mendatang. Namun sebelum Ramadan 2022 tiba, berbagai daerah di Indonesia memiliki tradisi unik. Tradisi jelang Ramadan di Indonesia biasanya juga memiliki berbagai ciri khas masing-masing. Melansir dari kompas.com dan sonora.id pada Rabu lalu, tradisi yang ada di berbagai daerah Indonesia juga seharap akan makna. Penasaran dan ingin mengenal lebih banyak dari setiap daerah di Indonesia? Berikut informasi lengkapnya. Yang pertama ada tradisi megang di Aceh. Tradisi megang ini memang cukup terkenal di daerah Aceh. Tradisi megang biasanya dilakukan oleh masyarakatnya sebagai bentuk ucapan cukur setelah 11 tahun memasak daging. Masakan yang diperoleh biasanya dibagikan kepada sanak saudara, keluarga, anak-anak, sepupu, sampai masyarakat lainnya. Tradisi ini sebenarnya cukup mirip dengan tradisi saat Idul Adha. Biasanya masyarakat di sana akan menyembelih kambing dan sapi untuk menyambut bulan Ramadan. Yang kedua, malamang di Sumatera Barat. Tidak hanya kolak dan kuruma, ketupat juga menjadi makanan yang sangat identik di bulan Ramadan. Jika di daerah Jawa ketupat lebih identik dengan hari raya Idul Fitri, di Sumatera justru sebaliknya. Ketupat sudah dijadikan makanan khas untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Begitu halnya saat kamu berkunjung ke malamang. Di sana ada lemang seperti kurupat atau lontong sebagai makanan khas mereka. Tradisi untuk membuat lemang bersama memang sudah dikenal khas. Kalau kamu berkunjung ke sana, jangan lupa untuk mencicipinya secara langsung ya. Yang ketiga, tradisi Ramadan Nyadran di Jawa Tengah. Kamu masih suka mengikuti tradisi nyekar atau berziarah? Di Jawa Tengah, tradisi Nyadran masih terus dilestarikan di berbagai daerah. Jelang bulan Ramadan, masyarakat biasanya akan berziarah ke makanan beluhur masing-masing dan membersihkannya. Jika sudah selesai membersihkan makam, masyarakat akan lanjut membacakan Al-Quran, doa, zikir, dan tahlil. Setelah itu mereka akan melakukan penutupan dengan bersantap bersama dengan sanak saudara. Tradisi ini ternyata juga sering ditemui di kawasan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Yang keempat, tradisi Nyorok di Betawi. Kamu merupakan orang Betawi atau memiliki teman dari sana? Jika iya, kamu bisa menanyakan secara detail bagaimana tradisi ini tercipta. Namun secara garis besar, tradisi turun-temurun ini seharusnya tidak lagi terasa asing. Tradisi Nyorok biasanya dilakukan khusus saat masyarakat membawa bingkisan makanan untuk diberikan kepada kerabat dan keluarga. Mereka yang berusia lebih tua akan mendapatkan bingkisan-bingkisan tersebut. Isi dari bingkisannya sendiri adalah makanan atau santapan khas Betawi. Yang kelima ada tradisi Megangan di Surabaya. Jika kamu suka melibur ke Surabaya, kalian bisa menjumpai tradisi ini saat bulan Ramadan. Tradisi Megangan di Surabaya ini diakui cukup unik dan menarik. Sebab masyarakat akan menyantap kue apem sebagai simbol penyucian diri sebelum menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Pemilihan kue apem sendiri dipercaya karena penamaannya berasal dari bahasa Arab, yakni afwan yang berarti maaf dalam bahasa Arab. Tradisi Ramadan ini memang memiliki makna yang sangat positif dan bisa diikuti untuk bersilah turahmi. Yang keenam, arwah jamak di Demak. Arwah jamak adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Demak. Tradisi ini diketahui sudah ada sejak masa Sunan Kalijaga. Tradisi tersebut adalah pembacaan doa untuk orang tua ataupun sanak saudara serta leluhur yang sudah meninggal. Hampir sama dengan nyadran, arwah jamak di Demak ini berupaya untuk mendoakan keluarga yang telah meninggal lebih dahulu. Doa akan dibacakan bersama-sama menjelang datangnya bulan Ramadan maupun 10 hari terakhir pada malam ganjil puasa Ramadan. Warga yang ingin arwah leluhurnya didoakan secara berjamaah biasanya memberikan sedikah uang untuk setiap satu nama arwah. Uang yang terkumpul digunakan untuk menyantuni anak yatim piyato. Yang ketujuh, tradisi Mohibadah di Gorontalo. Menjelang Ramadan, masyarakat Gorontalo juga memiliki tradisi Mohibadah. Mohibadah yakni membalurkan ramuan rempah-rempah tradisional sebagai baluran wajah atau masker. Sebenarnya, tradisi ini dilakukan tidak hanya menjelang Ramadan, namun jelang bulan puasa, tradisi ini menjadi istimewa. Mohibadah dilakukan untuk menjaga kondisi kulit karena biasanya saat puasa kulit rasa kering apalagi cuaca Gorontalo yang sangat panas. Bahan yang digunakan adalah tepung beras, humopoto atau kencur, bunga leh atau bangle, alawahu atau kunyit. Tradisi Mohibadah disarankan untuk menggunakan beras ketan agar hasil tepungnya halus. Namun biasanya, paket rempah tradisional ini dijual ke pasar tradisional. Minasaya selalu menyiapkan ramuan ini sepanjang Ramadan, kata Siti Rohana Lakajo, warga kota Gorontalo. Tak hanya aromanya yang harun sepanjang hari, kulit juga akan kencang, sehat dan berseri. Selain itu, ramuan ini juga akan memberikan efek lembab, tidak kering dan mengurangi kerutan. Terasa kenyal sehat dan tidak khawatir dengan ramuannya, karena semua bahan tradisional dan alami, tutur asli huji. Itulah ada tujuh tradisi menjelang Ramadan. Terima kasih. Terima kasih.